mode yang ngobrol-ngobrol biasa aku gak tau nih, aku kekoneknya ke mode youtube vertikal, youtube shorts atau kekoneknya ke live biasa nanti misalnya kita kekoneknya ke live biasa aku bakalan nih, kita tuh live-nya public atau unlisted ya aku takut banget live-nya tidak publik loh bentar ya, aku cek dulu ya aku gak tau nih live-nya ini, kita kekoneknya kemana nih kita kekoneknya, kayaknya sih ini live-ku unlisted ya guys makutnya belum publik gitu bentar ya, aku publikin dulu ya bentar, bentar, bentar live-ku, oh enggak, live-ku publik kok aku takut banget live-ku tidak publik terkata live-ku publik, oke mantep ini live-nya ini kan ya, live-nya vertikal kan oke, halo Reski, halo Jundi, halo udah korekho gak live-gencin bang? enggak deh, hari ini ngobrol-ngobrol dulu ya kita live-gencinnya nanti di bulan kok di bulan, besok eh entah kan, pokoknya minggu depan deh minggu depan kita pasti live-gencin cuman aku mau targetin kayak setiap bulan tuh kita live yang vertikal gini sekali gitu biar ada variasinya kan bulan Maret kemarin udah bulan April ini belum jadi kita akan coba live mode vertikal kita siapa-siapa dulu nih yang udah nonton ada Reski, halo Reski, ada Jundi halo Jundi, ada Huda Koyro channel halo, gak live-gencin bang? enggak nih, aku lagi live yang ngomong-ngomong dulu aja halo tempe, wih anak kesayangan mama, hebat halo Ben Bekam, apa kabar? halo ama tuh main pake Facecam, iya tuh mainnya kan kemarin pada minta kan yaudah, tapi kalo Facecam gak bisa sambil main game guys live ngapain kok hari ini? aku live ngoprol-ngoprol aja sama jawabin pertanyaan jadi misalnya kalian ada pertanyaan tentang apapun itu tentang Gaging Impact, tentang game lain tanyain aja, bakal langsung aku bacain semuanya tuh main vertikal, kalo lagi nyoba yang beda aja sih lewok nanti mungkin aku tiap bulan sekali lah minimal vertikalnya siapa aku? halo WeBearBearDubbingIndonesia halo aku Kevin Facecam iya nih akhirnya ya kapan lagi aku live dengan Facecam ngilang dulu kok oke reski, gak apa-apa gak apa-apa kok aku nonton live bentar oke, siap siap-siap kalo mau nonton live bentar boleh banget aku sama bukain ininya ya aku sama bukain ini guys, temen-temen yang baru dateng bagi yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya sama jangan lupa nyalain lonceng notifikasi dari channel aku karena aku itu di video, di channel ini bagiin banyak banget konten-konten Genshin Impact nih jadi jangan sampe kalian ketinggalan oke terus ini tuh aku lagi oke aku tadi lagi menyeting chatnya supaya semua chat bisa kebaca oke nah, tadi aku baca komen sama mana ya ini tadi udah aku baca halo ama halo band Beckham udah aku baca semua sih ini harusnya ini udah, ini udah ini udah can I recommend a song to listen boleh gak aku merekomendasikan suatu lagu untuk di baik dengar boleh banget soda juice silahkan direkomendasikan lagunya nanti akan aku dengar tapi bakal di luar stream ya karena misalnya aku tayangin disini lagunya nanti bisa kena hak cipta nanti kalo kena hak cipta itu nanti videoku gak ada suaranya kayak gitu kalo vertikal kame kok iya kenapa sekali pitch mau nanya apa kepalaku sakit kenapa tempe ayo cerita-cerita itu main facecam iya akhirnya gak polling suara kok aku gak tau cara bikin polling sih kalo di live vertikal mau deh kata pernah face reveal ayo boleh guys ya mau face reveal iya Kevin kenapa? udah iya dong iya iya guys yang belum like jangan lupa like yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya temen-temen yang lagi nonton live-nya yuk di subscribe dulu supaya kalian bisa sama-sama ngobrol disini dengan nyaman misalnya kalian belum subscribe nanti kalian gak bisa ketemu aku lagi loh nanti misalnya kan kalian nemu aku di youtube shorts nanti udah ilang akunya udah kalian gak ketemu aku lagi jadi tekan tombol subscribe dulu ya sama misalnya kalian punya pertanyaan untuk game-game apapun ataupun pertanyaan apapun boleh banget ditanyain nanti bakal aku jawabin pertanyaan kalian konnichiwa minasan minasan konnichiwa halo semuanya selamat malam semuanya yang belum makan ayo makan dulu sebelum kemaleman ya kalo misalnya kita makan terlalu malam itu nanti jadi gemuk kayak aku jadi kalian kalo mau makan makan dari sekarang guys oke lanjut baca ke apa yang lagi 4.6 ada bos baru gak bang? ada ada 2 bos baru yang pertama itu adalah bosnya Arle Kino sedangkan yang kedua adalah bos dari kok aku lupa ada bos di daerah baru gitu dia bentukannya kayak manusia tapi badannya kuda kalo gak salah bentukannya kayak gitu aku aku ini malam loh betul betul itu udah jadi bakal ada bos baru ya bakal ada bos baru malam bal malam ji apa kabar? kok mau nanya x pangkat 2 plus 1 sama dengan 0 hasilnya apa? itu udah sama dengan except oh kamu nyuruh aku ini yang memecahkan kamu nyuruh aku memecahkan apa? memecahkan soal x kali 2 tambah aduh aduh aku gak siap banget potomatika x kali 2 tambah 1 sama dengan 0 gak tau kuh aku ini malam loh salam dari vloges bang salam dari Jakarta Bakat bang bahas epep aku gak main epep guys aku gak main epep aku mainnya aku mainnya Genshin Impact Conquist Takhil sama Mobile Legends aku gak main epep Saino mulu lagi karkoh Saino muncul lagi enggak sih tapi Saino bakal ada story questnya kalau yang dihirikan Banner itu Wonderher, Baizu Arle Kino sama Linette gitu cuma eh Lini tapi Saino itu bakal jadi Saino bakal jadi apa ya namanya kalau aku lupa Saino bakal jadi Saino bakal jadi ada story questnya gitu dan story questnya bakal menceritakan hubungan Saino dan Scarlet King jadi bakal mewah banget ih live-nya sampe-nya sampe 100 ya udah pada pergi guys salam dari vloges bang salam dari Jakarta konnichiwa itu akhirnya selamat siang betul kalau short kok rame ya gak tau juga bang bahas Naruto dong boleh Naruto X Sasuke aku ini dulu bocil-bocil penggemar Naruto guys aku dulu suka banget Naruto loh kalian mau nanya apa tentang Naruto kalau Naruto-nya cerita yang awal-awal mungkin aku bisa ceritain ya tapi Naruto itu seru banget halo Os apa kabar guys yang belum subscribe subscribe dulu ya gampang loh katanya salam dari Jakarta Selatan salam dari Jakarta Barat ini kayaknya lama-lama kalian tau rumah aku deh kapan kawin bang aduh belum niat nih aku masih suka jadi anak anak yang sendirian aku gak paham jundi aku cuma bisa bahasa inggris mandarin indonesia tapi paling suka bahasa indonesia soalnya seru nanti aja nanti aja kok jadwal live ku nanti aja pas nanti aja pas kok jadwal kagak live ku lagi mudik udah pulang yang nonton ada banyak banget kalau gak aku kayak gini masa sih kalau nonton Jujutsu Kaisen gak Jujutsu Kaisen aku nonton tapi cuman 5 episode doang aku tuh kayak bosan gitu loh padahal aku udah suka akan Jujutsu Kaisen tapi cuman 5 episode aku nontonnya terus habis itu ada yang bilang nanti di season-season akhir tuh kayak karakter yang disukai sama fans tuh pada dimatikan semua gitu loh jadi kayak aku takutnya malahan pusing gak jadi aku gak nonton sih karena takutnya ceritanya terlalu serem gitu loh itu Khamad tapi pada bilang bagus sih Khamadi bentar ya baca komen lagi itu kasih tau Kuhaku kok ayo Kuhaku nanya apa mau kasih tau apa ke Kuhaku boleh-boleh langsung tag aja Kuhakunya bang Tutok beli HP baru soalnya HPku udah gak cukup Khamenya Tutoknya kamu ke mall kamu nabung dulu terus kamu datangin toko HPnya datangin toko HPnya dan minta HP eh dan bilang mau beli HP gitu kalau finonton One Piece aku cuman sempet nonton kayak 4 episode gitu sih sampai dia ketemu sama sampai dia ketemu sama Zorro terus udah sampai pokoknya dia ketemu sama Zorro sama cowok yang cowok yang kecil pake baju lautnya itu berpisah sama si Luffy aku lupa kalau gak salah cowoknya rambutnya pink-pink ungu gitu deh si cowok pink ungu itu berpisah sama Luffy terus Zorro diselamatkan sama Luffy aku sampe situ nontonnya itu kayak episode 4 atau 5 gitu ya kak bener katanya wih mantep nih hao nih hao yang berdatan jangan lupa like makasih guys ayo yang belum di like like dulu videonya sama yang belum subscribe tolong banget di subscribe ya temen-temen ya biar kalian gak ketinggalan sama live aku nih kalau misalnya kalian gak subscribe nanti kalian swipe tau-tau mau ke live aku lagi udah gak bisa terus kita gak ketemu lagi guys bang coba bahas Naruto apa sebelum sama Hinata jadi Naruto itu sebelum sama Hinata ya jadi gini Naruto itu adalah anak pemimpin keempat dari Naruto itu adalah anak pemimpin keempat dari suatu desa kayak gitu ceritanya nah si Naruto ini nah si pemimpin keempat ini pada waktu itu melawan suatu monster yang besar banget dan monster ini membahayakan warga desa sebagai pemimpin akhirnya monsternya ini ditanem di parutnya Naruto kayak gitu nah habis itu pemimpinnya papanya ayahnya Naruto pemimpinnya ini meninggal gitu kan nah jadi pemimpinnya diganti sama orang lain yaitu pemimpin sebelumnya si ayahnya Naruto nah pemimpin sebelumnya ini pengen supaya Naruto itu gak diketahui kalau ada dia itu anaknya pemimpin yang meninggal itu supaya Naruto nya gak dikejak-kejak musuh gitu loh nah tapi karena itu jadi pada mirah Naruto ini bocah kutukan kayak-kira di dalam perutnya Naruto itu ada makhluk yang dulu menyerang desa padahal Naruto itu pahlawan karena dengan Naruto itu makhluknya gak jadi menyerang desa jadi Naruto ini kayak dihina-hina terus kayak orang-orang gak boleh main sama dia jadi Naruto ini selalu sendirian dan hidup dengan sangat tidak layak padahal dia anak kepala suku kayak gitu ceritanya udah itu ceritanya ada episode yang bikin ada episode yang bikin penonton nge-like bang yang mana tuh Jundi emang iya kok coba ngomong China mau ngomong apa mau ngomong apa jangan ah entah takut penontonnya entah kabur guys ini kan menontonnya 41 nih kalau aku ngomong bahasa Cina nanti yang nonton 0 ya satulah Skyla takut Skyla jangan halo 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 mau ngomong apa nanti pada kabur iya takut bang coba bahas takut apa sebelum sama Hinata udah aku bahas tadi biasa main game apa aku main Mobile Legends main Gadget Impact main Honkai Star Hell jangan pada kabur kalau mau padahal ini aku aku spoiler aja jadi lagi next week next week next week next week I have a plan I have a plan I have a plan my plan is Jangan kabur Kalau kabur aja tuh Tuh kan aku kabur 10 Udah cukup ya Ngomong Indonesia lagi Aku ngomong Kalau minggu depan Aku ada rencana nih Rencana aku adalah Aku mau ambil ujian Bahasa Mandarin Di Jakarta Timur Telapak tangannya Kepotong satu Takut banget Bang gak cah akhle Cino gak? Gak cah dong Bagus banget akhle Cino kan? Namanya Kobe Bang legend lokal itu apaan? Legend lokal? Legend lokal? Legend? Ya kamu Ini legend lokal apa nih? Kalau di Mobile Legends ya dia Kalau di Mobile Legends ya dia Peringkat legend Yang punya status Ranking di lokal Punya status peringkat di lokal Kalau legend lokal Dalam arti legend lokal Kayak Legenda yang ada di Indonesia Kayak Sang Kuriang Maling kundang Bandung Bonowoso Gitu-gitu legend lokal Sedang menuntut Lanjutan manga One Piece Mantep Welcome Bang Kevin Welcome It's Jess Indomie Welcome Kalau pernah tau Kerupuk miskin Gak tau Bang keadaan Hanshin Impact Gimana sekarang Bang? Aku masih main sih Genshin Impact Kok mau kan Lagi seru banget Justru Genshin Impact Sekarang lagi ada event Kucing Lucu banget Dan juga Bandernya lagi bagus banget Lagi bandernya Kazuha Sama New Villette Jadi Kalau mau main Genshin Main lagi sih Menurut aku lagi bagus Melanjut ya Alekino Lo gak main Genshin kok? Enggak lagi ngobrol-ngobrol dulu Hari ini kita santai-santai dulu ya Kita Menyantai-nyantaikan diri dulu Aku lagi seneng banget Karena kemarin tuh Aku dapet artefak itu Kalau ada yang nonton Live streaming gue kemarin Aku dapet artefak itu Dan Aku suka banget artefaknya Jadi aku lagi menikmati Artefak itu Dengan puasa live streaming Main game satu hari Jadi kita live-nya Ngobrol-ngobrol dulu aja Nanti besok Baru main game lagi Oke Bagus Bang Acting lo Aku gak acting Aku ini jujur dan Aku ini jujur dan tulus ya Kok tau besar-besar Gak tau Kurama Bang Wah mantep Kurama itu Rubah ekor sembilan ya Kok kalau ada yang Donate 10k Push up sesuai tanggal akhir Kalau setuju Aku gak bisa push up guys Jangan dong Aku gak bisa push up guys Segemuk ini Kalian melihat aku push up nih Segemuk ini Kalian melihat aku push up Gak bisa Aku harus diet dulu guys Pas kesadaran Yuji Udah balik lagi Dan Ngeliat kota Shibuya Udah hancur Langsung malah Iya Aku kira udah berhasil diet Udah turun kok Tapi belum banyak Udah turun Oh tungguin ya Tungguin Beberapa bulan ya Tungguin Tungguin beberapa bulan lagi Pasti udah makin turun lagi Udah turun tau Cuman emang Gak keliatan aja Di KMK Udah turun lah Kayak 2-3 kilo Ketungguin MLmu bang Oke Kok gak gaca akli Cino Gaca kok Ayo Kapan live Genshin bang Live Genshin Kapan ya Minggu depan Oke Channel lokal Genshin bang Tadi tanyain orang Henda Mau kau bantu legend lokal gak Wah aku gak bakal denger tuh Legend lokal Genshin Aku gak bakal denger Apa itu Kok karakter Genshin Apa yang dari Indonesia Kihara Soalnya dia kayak pake batik Enggak ya Sama Chiwari juga Enggak ya Kraden Kian Santang Gara-gara Ada visual di event Aku sampe tantrum Depan temen Kamu suka Ini ya Suka visual ya Makanya Foto profilnya visual Namanya Oz Eh baru sadar Karakter Genshin Dia mirip sama Karakter Moba aja Namanya Layla Betul banget Emang tinggi Dan BBnya brava priyano BB aku itu dulu 96 Cuman sekarang udah Turun ke 78 Masih mau turun lagi Ke 70 Tapi susah Terus TBnya itu Bukannya 176 176 Tapi kalo aku pake sepatu 182 Kalo pake sepatu Ya Tapi kalo engga Paling 177 176 Kalo rambutku lagi ngembang 178 Aduh T Eh TB TB Tinggi dan Berat badan itu Memalukan Aku mau moderator Yakin Aku gak tau Cara ngasih moderator Di live streaming shorts Nanti kalo mau moderator Tunggu aku live streaming game ya Live streaming yang Apa sih Yang mode main game itu Kalo yang mode ngobrol gini Aku gak tau Cara ngejadiin orang moderator Orang diet berapa bulan sih Tergantung Kalo mau cepet Bisa seminggu Sekilo Dulu aku paken Seminggu Sekilo Seminggu dua kilo Juga paken Kok tau karsani Dari film General Sudirman Kok gak tau Aku General Sudirman Aku gak nonton filmnya Aku cuma tau ada patungnya Doang di Jakarta POV HP Yang tidak mau puni lagi Semangat Mau rin Kalo mau diet Caranku kurangin Makan junk food Aku udah gak makan junk food Sama sekali guys Aku tuh kayak makan angin Juga jadi lemak Aku udah gak makan junk food Beneran deh Aku gak beras Sama aku makan junk food Enggak Aku tuh makan cuman salad Pakamod Tutor jadi mod Mantep Agendakan juga Live HSR Kesian danangmu Sama Blade Nanti Minggu depan Live HSR Oke Pasa Aku janji Minggu depan kita Live HSR Oke Minggu depan Live HSR Dan dua minggu lagi Live Mobile Legends Oke Catat omonganku guys Simpan omonganku Kok aku mau cerita Kalo liat Ada player China Dapet kredit CRCDM Yang naik malah HP flat sama break effect Sakit gak sih itu Tak gantung Kakak-kakaknya apa dulu Kalo kakak-kakaknya Yang butuh HP Ya boleh Tapi kalo kakak-kakaknya Gak butuh HP Ya jangan Kalo break effect itu Aku biasa kasih Tapi kayak Aku gak gitu pentingin sih Aku lebih pentingin CRCD sama CRCD damage Kalo coba ngomong Logat China Lu orang emang Logat aku kayak gini Kok biasa aja Sampai jam kapan Tumain faktikal Sampai Satu jam lah Vertikal ya Aku targetin Setiap bulan Vertikal Aku targetin Setiap bulan Vertikal Itu logatnya kayak gitu Halo ko Halo Mauts Cardio sama fat burn ko Oke ditunggu ya Aku coba deh Aku coba ya guys Mulai Ini kan kita Minggu ya Nanti kita lihat Senin Kita coba Cardio dan fat burn Kita lihat kita bisa turun Berapa banyak ya guys Berat bayaranku Tahun lalu 56 Beruntung banget Boleh review akun gak? Boleh sih Minggu depan ya Minggu depan aku main HS Tapi kakak tak apa dulu nih Kalo kakak tak yang aku gak punya Reviewku pasti sesat Gitu loh Aku catat bang Tidak sabar menunggu Yuhu Mantep Halo ko Halo Fahmi Halo Naruto Kalo kasat sadel Gimana sama aku Kalo kasat cuma mau tau aja Soalnya bayaranku bayaranku sadel Biasa aja Gak sih sebenernya Aku biasa aja Karena gini Aku biasa aja Karena Kan aku pake 3 bahasa Bahasa Indonesia Yang buat ngomong ini Bahasa Indonesia Bahasa Inggris sama Mandarin Kalo di Mandarin sama Inggris itu Aku gak sadel Gitu Jadi biasa aja Terus Kalo misalnya ngomong sama kalian Model life sih Emang ngomongnya harus pelan-pelan Tapi kalo kayak Aku bikin video biasa Kan ada subtitlenya Ada textnya Jadi Sadel gak masalah Karena ada tulisan textnya gitu loh Jadi kalian tetep bisa tau Aku ngomong apa Tapi kan aku sadelnya kan kayak Eh gitu kan Kayak Gitu Tapi mungkin buat Orang-orang yang sadelnya itu L Atau kayak beda Mungkin lebih susah ya Kalo aku Mungkin karena Eh Jadi kayak orang masih bisa nebak-nebak gitu loh Tapi kalo orang-orang yang sadelnya L Mungkin lebih susah Begitu Maus Makan angin jadi lemak Aku main Guardian Tales Gak berat kok gamenya Kok main Guardian Tales Nanti kita liat deh ya Ini kayaknya kamu udah sering banget Minta Guardian Tales ya Kok tutor main Tartanglia Aku aja gak punya It's just Indomie Kamu gak tau ya Aku itu Gacha Tartanglia Dapetnya di look Gacha Tartanglia Dapetnya cici Gacha Tartanglia Dapetnya mona Aku sampe capek banget Tartanglia tuh kayak kabur Terus dari aku Mungkin dia tau ya Aku Dia itu harbinger Yang diburon Dan aku itu Traveler yang kuat Jadi dia kabur Atau dia takut Aku yang gemuk Ini akan meniban Kau main Roblox gak Ah kayak adek aku Kamu menyukur aku main Roblox Enggak aku gak main Roblox Adek aku main Aceh Hone Black Swan Aku gak ikutin dua-duanya Kamu minta aku build Aceh Hone Sama Black Swan Aku gak paham dua-duanya Bener-bener aku gak paham dua-duanya Aceh Hone sama Black Swan Gak ngerti Banyakin protein kok Sama kurangin karbohidrat Karbohidrat Oke Blood Avenger Dan Heung Dr. Casio Pilih Nanook Kok build team yang benak Danielnya kasihan Gak ada support Aduh bingung guys Mau teamnya gimana Kamu yang buildin buat aku Gimana penjalan lagi Kamu mau buildin buat aku Kamu mau buildin team buat aku Malam kok Malam Akhman Iya sekarang udah malam ya Betul Bang dapet silver play button Belum-belum Masih jauh banget Aku masih 10% Harus 90% lagi Untuk dapetin silver play button Masih jauh Kok pernah Q&A Yaudah sekakang aja Q&A Mau nanya apapun tanya Mau gaca firefly gak Aku sih gaca Gaca Karena dia gundam Jangan dong tidak bisa Eh tak gantung sih Main jingin dulu Aku tak gantung dia Callnya apa Kalau dia kayak Destruction Atau The Hun Kayaknya enggak deh Karena aku udah punya banyak banget Destruction sama The Hun Kalau dia extrudition juga Kayaknya enggak Tapi misalnya dia kayak Support-support gitu Yang kayak Nihiliti Preservation Terus Apa lagi Ya gitu-gitulah Mungkin aku akan gaca Tidak bisa memilih Sekadinya Entah aku usahakan Khachuni Aduh Yang ngerti buildnya Paling Daniel Betul Daniel Jingyuan Paham Siapa lagi Blade Aku juga paham Kevin Ya kenapa Fahmi Besok coba bully boss Pake 4 noval Bang Aku pernah main Kowbloks Kayak aneh gitu Malah main dikejak Masya buncit Sebenernya Sebenernya Kowbloks Setahku ada banyak mode Jadi kamu bisa pilih Mode yang mana Yang kamu mainin Kenapa Mona Nggak mau pulang Kenapa Mona Menjauh dari akunku Ih kebalik Aku Mona Malah udah pulang ke aku Dua kali Semangat Managing Bang Banner Chronicles Itu worth it enggak Kalau kataku Kurang sih Kurang sih Jujur Menurut aku Mendingan Banner yang tidak Chronicle Kecuali kamu punya 180 primogame Baru deh boleh ke Eh enggak Kamu punya 180 gacaan 180 Fates Baru deh boleh ke Banner Chronicle Kalau Fatesmu itu Dibawah 120 Dibawah 130 Jangan deh Ntar nyesel Bang Banner Chronicle Worth it enggak Tergantung Yang tadi aku bilang sih Yaudah entah Aku minta cek Katak aja ya Oke Ini udah aku baca Udah aku baca Yang penting jangan di look Aku malah pengen banget di look Aceron enggak bisa Galakir enggak bisa Pela enggak paham MC Api aku paham Aku cuma paham MC api Susah banget kok ngejar EHX 120 Black Swan Semangat Enggap super bikin dikit Yang lalu jadi bukit Amin Naruto Amin Naruto Betul Enggapah betul Tapi menurut abang Aku nanti nabung ke apa nih Tergantung Mau nabung ke apa Dan nabung buat apa dulu Kok mendingan Hunkai Style Atau Kikir Impact Aku lebih suka Kikir Impact sih Soalnya kayak Karakter aku lebih banyak Di Kikir Impact Dan menurut aku Lebih seru Tabakanku Far-far antara Preservation Atau enggak destruction Kalau preservation Mungkin aku akan gaca Kalau destruction Kayaknya enggak Tumpahin vertikal Iya aku mau takitin Misuha Untuk setiap bulan Itu live Vertikal sekali Bang udah Udah ngajakin Nightwood Rizley Belum-belum Lupa Aku screenshot dulu ya Kataku Kagak pulang Semangat Physical Bisa destroy Ya dari 90 Jadi 9 Gak akan ngomong Ya nih Udah ya Jangan nyokok aku Ngomong-ngomong Ngomong bahasa China lagi Kapok Bang Winda pernah main Hobloks Game-nya Box Fruit Baru tadi malem Hobloks itu game-nya Bisa dimain di iPad Enggak sih guys Bisa ya Maksud aku Acehron Galagher Pela MC Oh itu timnya bagus Oh Kamu kira aku Kamu kira aku nanya Aku paham buildnya Masing-masing atau enggak Acehron Sebagai Nihilitinya Galagher Oke Pela Oke MC Oke Menurutku Pelanya agak Enggak kepake sih Pelanya Mending ganti sih Kan udah Ada Acehron Yang nihiliti Jadi kalau kataku Acehron Tambah Galagher Tambah MC Api Pelanya buat apa Pelanya buat apa Ini pelanya ganti deh Halo Bang Kevin Habis pull cam kah Enggak aku di Jakarta kok Handman habis pull cam ya Eh handman Handman habis pull cam kah Kalau pull cam Kamu pull cam ke Daerah mana ya Aku di Jakarta kok Tidak pull cam Bang kenapa orang-orang Pada ningkatin ke C5B Tapi enggak dibikin C6 Aku C6 kok Aku C6 Kenapa sih Kau orang pada C5 doang Enggak bikin C6 Karena kalau dia C6 Karena kalau dia C6 Setiap basic attack Yang kamu lakukan Di dalam burstnya Bennett Itu bakal berubah Elemennya jadi pyro Jadi misalnya Kamu pakai karakter Kayak modelan Yula Kecing Lalu Ayaka Nanti elemennya jadi pyro Jadi enggak semua orang suka Gitu MC Api emang ada Ada Kalau di Honkai Staril Bang rumahnya dimana Aku di Jakarta Barat Ding dong Ding dong Jawab kok Kamu nanya apa Nari Komen kamu ke sensor Kayaknya Nari Yang ngomong 90 jadi 9 Terakhir yang aku baca Tadi aku nyoba ngomong Sama AI Asik banget Iya kan Iya kan Emang seru banget Kalau sama AI Bang kapan ganti beda Aku enggak sabar Kacau adiknya Lini Aku juga enggak sabar Masih lama Kayaknya seminggu lagi HSR itu katanya Malah tiga nihiliti Aku jateng Pela buat Wah jateng Aku di Jakbar Jauh ya Pela buat kasih debuff Oh oke oke Yaudah boleh boleh Reski Boleh boleh Aku maklumnya Aku kalau di Honkai Staril Aku noob Noob itu apa ya Bahasa Indonesia Cupu Kalau di Honkai Staril Aku cupu Baik mawariin Makasih udah mampir Jangan lupa subscribe ya Aceh Hon Kafka Welt Fusion Bagus enggak Apa kurang Kamu enggak ada healer Enggak ada shielder Enggak Oh ada fusion sih Buat healing Boleh lah Boleh Aceh Hon Kafka Welt Fusion Jadi ini Helitnya tiga gitu ya Boleh sih Abang udah kerja Aku youtuber Youtuber Kerjaannya youtuber Ting dong aku depan rumah Kamu yakin aku tinggal di rumah Depan rumah Kamu buka pintu Rumah aku harus naik gunung dulu Kalau rumah aku Enggak bercanda guys Enggak aku di depan Kalau ada bel rumah Pasti kedengeran kok Alasan kenapa sekarang live-nya Alasan kenapa sekarang live-nya beragam apa Alasannya karena pada minta Aku kan dulu live-nya gencin doang Tau-tau ada yang Bang live mobile legend dong Yaudah di live-in Bang live Apa tuh Bang live broadcast akhir dong Yaudah di live-in Terus aku pernah sekali Ncoba live streaming vertikal Terus ada yang komen Bang live vertikal lagi dong Yaudah dibikinin Kayak gitu alasannya Maaf kalau aku banyak nanya Santai Silahkan tanya-tanya aja guys Tanya apapun Yang kalian mau tanya Timku HSR Yang namanya Hertha Hai halo Aiza Penonton baru ya Halo Jangan lupa subscribe Bang coba masak Yaudah Pakai minyak atau air Pakai minyak Pakai minyak Tapi aku kasih air sedikit Pakai minyak Tapi dikasih air sedikit Fasa Halo Fasa Nilang dulu kok Oke Ini baru namanya ngobrol bareng Iya Halo Cici Hai Maaf aku kenapa bikin channel Nama jadi Naruto Nama asiku Fadil Ishan Gak apa Dua-dua bagus Fadil bagus Naruto juga bagus Kalau lagi mau ada di Jepangan Pakai Pakai Siapa Kalau lagi mau ada di Jepangan Pakai nama Naruto Iya Sharky Oh Oke Halo Total primo Total primo Di quest Akanaka Bang Aku gak ngitungin sih Udah Aku belum ini Aku belum Belum selesai quest Akanaka Jujur Banyak penonton Aku atau penonton lamanya Giatus Penonton lamanya Giatus Bang Kalau live vertikal Gak kesave ya Kesave kok Kesave kok Kesave Justru awalnya Aku gak mau live Karena aku kira gak kesave Tapi terkata kesave Waduh Ini kok orang bahaya banget ya Bentar Ya udah aku Udah aku Hapus dari Irmin Sul Iya Menyeramkan dia PPKu bagus ya kok Kamu foto apa PP-nya Gak keliatan Gak keliatan Aku gak bisa ketik Kalau disini Gak keliatan PP-nya foto apa Aku cuma bisa lihat Ada foto Foto kepala manusia Ada rambutnya Terus ada Kepala manusia lagi Di bawahnya gitu ya Aku gak keliatan Juni Kalau aku klik Tuh gak bisa gitu Disini Kalau live vertikal Kepala gak kekekam ya Live vertikal Gak kesave ya Kesave kok PPKu bagus gak kok Bagus Random banget Aiza Iya nih randomnya dia Dibana aja Sudah Kok terjemahkan ini Itu apa Wah Feihua Feihua bukan sih Bukan ya Apa itu Lupa guys Aduh Lupa Kok aku lupa ya Lupa Apa ya Apa ya Aduh Aku mendadak jadi buta huruf Lupa guys Itu apa Aku cuma tau Ada huah di belakangnya Bener kok Semangat ya Kok mengambangkan channelnya Makasih Kenapa Biru-biru suka numpuk Males kerjain Kenapa Karena aku sibuk Aku lagi sibuk Jadi gak sempat kerjain quest Dan kalau quest itu kan Bisa kapan-kapan Jadi aku lebih mikir Untuk kerjain Yang event aja Yang kayak ada Ada tenggang waktunya Gitu loh Kalau yang quest itu kan Bisa kapan-kapan kan Kayak aku mau ngerjain Tiga tahun lagi Juga gak hilang Jadi aku pilih untuk Kerjain sesuatu yang bisa hilang Kayak event-event Gitu-gitu sih Sepul gencin belum selesai Malu deh Ini sepul yang malas Sepul yang malas Dan rakus Makasih ya Naruto Hai Aiza Kamu telah menantang Sang Osvaldo Seram Padahal aku udah R45 Makanya jangan toxic Langsung disembunyikan Kita hapus dari Irminsul guys Tapi aku ingetin Buat para moderator ya Misalnya tiba-tiba Kalian melihat foto Komen-komen yang aneh Kalian laporin aja ke aku Tapi kalian jangan Kalian hapus Jangan kalian apa Biar aku lihat dulu Kayak gitu ya Nanti baru aku yang hapus Oke Irminsul Kaka-kaka-kin Dapet Q&A belum Ini sekarang lagi Q&A Kamu mau nanya apapun Aku kayaknya tiap hari Juga Q&A Mitsuha Aku setiap live Juga Q&A Kalian nanya Aku jawab Sini manju Wih mantep Bang Kev udah kelak Akan-kaka-kaka Belum Belum Kok Lisa Archon tak baik Menurut kamu dong Menurut aku Aku bias sih Menurut aku Congli Paling bagus Terus Fenty Terus Hayden Terus Nahida Terus baru Surina Berhubungan sama Elation Waduh Aku juga gak Aku gak ikutin cerita HSR lagi guys Bang kesel banget Osvaldo Jangan kesel Jangan kesel dong Kok dulu pernah main gencin Dan lumayan lah Eknya waktu aku pensi Ganti HP Kok gencinnya ilang Aduh semangat Falcon Kamu udah connect Aduh bingung sih Kalau usahanku Kamu connectin ke banyak akun Si Falcon Emang kadang-kadang suka Gitu loh Jadi Aduh bingung ya Aku jadi kamu Aku bakal nangis Misalnya akun gencin Aku hilang Kok cerita event Kok event gencin Tahun baru China Kemakin ceritanya bagus gak kok Bagus Tentang gaming Tentang gaming Jadi gaming ini Mau Meneruskan hobi dia Yaitu main Bahong saya Sedangkan ayahnya Tidak menyetujui Hobi dia Ayahnya pengennya Gaming itu Meneruskan Bisnis technya Kayak gitu sih Udah di band kan Orangnya Di band sih Enggak Tapi di Dihapus dari Irvin Sul Bang Coba makan Sambil live Live dong Tentang makin ngedut Aku kan kalau live Malam-malam ya Jam 6-7 gitu ya Kalau aku makan lagi guys Nanti pada komplain lagi Ini Bang Kevin bilang mau diet Tapi kok gak turun-turun beratnya Takut Gak mau makan lagi Takut Takut Eh jawab kok Ini apa Aku gak bisa bacanya Itu apa Penjelat nari Itu apa Aku lupa sih Aku lupa guys Bentar ya Lupa itu huruf apa Bener kan Kalau kamu kasih Pinyinnya mungkin Aku bisa bantu jawab Gak mau bahas mandarin lagi Tadi aku live Nonton 40 Aku ngomong mandarin Jadi 13 Nanti kalau aku Ngomong mandarin lagi Nanti akan nonton 1 Jangan 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 Ini udah aku baca Bang kalau tatang Tatang riran Tapi primomu cuma 5 biji Apa yang akan kamu lakukan Top up Vokalor sekali kok Oh iya bener Padahal nama sama passwordnya Inget Kok bisa ya Falcon ya Apa dihack ya Jangan-jangan Ganju itu adeptus apa kok Ganju itu adeptus Cilin Cilin Tulisannya Q I L I N Furina terakhir Ya makanya Opini Opiniku tuh agak lain guys Jadi jangan diikutin Kan ini menurut aku Menurut opini aku Menurut opini aku Aku tahu Congli nomor 1 Kenapa Congli nomor 1 Enggak sih Kalau misalnya jujur ya Ini kalau jujur ya Kalau jujur ya Ini kita jujur ya Kalau jujur Ini kalau enggak Menurut skala favorit aku Skala favorit aku Congli Fenty Raiden Nahida Furina Itu kalau favorit aku Tapi kalau aku harus jujur Yang Archon yang bagus Secara Jujur Dari objektifnya Kalau aku Menurut aku Pernama Congli Karena dia masih Main sama kakyatnya Yang Dan dia dari zaman dulu Yang Bikin wilayah Liga Jadi segede itu Karena Conglinya perang sini Perang sana Perang sini Perang sana Jadi Dia nya gede gitu kan Congli Terus yang kedua Nahida kayaknya Eh Enggak deh Enggak deh Yang kedua Fenty Aku mau Fenty aja Karena Menurut aku dia baik Dia bantu Menyelamatkan Mondstadt dari Klan Lawrence Dia bikin Mondstadt terbebas Dari Dekarabian Pokoknya jasanya besar Buat Mondstadt gitu Cuman memang sekarang Udah kayak gak gitu Ngikutin dunianya kan Jadi Fenty kedua Ketiga mungkin Ketiga siapa ya Ketiga siapa Ketiga Furina deh Ketiga Furina deh Boleh Kan dia udah hebat Dia udah jadi Bersandiwara itu hebat Cuman aku agak kesel Pas dia memenjarakan Lini sama Cilde aja sih Furina Terus ya Furina ketiga Keempat Aku bakal taruh Nahida Karena dia baik Yang kelima Bahwa Raiden Kok dapet Bango gak Pas bareng gaming Gak dapet Aku gak dapet Aku gaca Bango Dapetnya Gak dapet Rek Satu orang puluhan protes Live sebelumnya Kenapa jam 4 Sorry ko Kenapa ada minta Aku kalo livenya Kenapa begini Kenapa begitu Kenapa ada minta Kenapa aku live Mobile Legends Soalnya ada yang minta Kenapa live jam 4 Soalnya ada yang minta Kenapa live vertikal Karena ada yang minta Pokoknya semua jawabanku Kenapa begini Kenapa begitu Karena ada yang minta Jam 4 sore Karena ada yang minta Jadi waktu itu kan Lagi hari terakhir puasa Jadi kalo 4 sore itu Bakal barengan sama TKW Eh kalo aku live malam itu Mereka nontonnya Susah Karena kan ada TKW Dan juga biasa jam 4 Itu pada kelapa kan Karena lagi puasa Jadi yaudah aku live aja Jam 4 Kalo sekarang kan udah selesai puasanya Jadi yaudah Nge jam 4 lagi Udah balik ke jam malam Malam Kevin Malam kaya gak? Malam kaya gak? Oh iya buat member-member aku Aku ada video baru loh Ada video baru di Youtube aku ya Jadi boleh banget ditonton ya kaya gak? Aku ada posting video khusus membership di Youtube Kalo mau nonton boleh Iya sekarang udah malam Bisa jadi katanya Belum makan Hati-hati bang Nanti kamu trauma dihantui cici Aduh jangan sampe kan Amit-amit Misalnya kok tiba-tiba Kok-kok keinkarnasi digensin Dan bisa milih 2 elemen Mau milih elemen apa? Aku milih elemen geo Sama elemen Hydro Yang bisa menenggelamkan orang Ih takut Takut psikopat Enggak gak gak Aku milih elemen hydro Yang bisa minum Imaginasi dan kuantum gak sih? Boleh Bang nopal sama abah Tua siapa bang? Soalnya mereka kayak mukanya Tua-tua gitu Cuman satu gak modal aja Tua-an abah Karena kalo nopal Eh gak gak Gini-gini Kalo nopal itu Sudah di reinkarnasi Gitu loh Jadi kalo kamu nanya Nopal Dari jaman naga Ya tua-an nopal Tapi kalo nopal sekarang Tua-an Congli Kenapa? Karena ibaratnya Kalo nopal itu Sudah pernah Sudah pernah ganti tubuh Gitu loh guys Paham gak sih? Nopal itu sudah pernah Ganti tubuh Jadi kalo kamu ngitung Jiwanya nopal Ya tua-an nopal Tapi kalo secara tubuhnya nopal Tua-an tubuhnya Congli Karena nopal itu udah Ganti tubuh Dari tubuh naga Ketubuh orang Gitu Iya mukanya gak tua ya Mukanya muda ya Nopal sama itu Mending CR 90-an CDM 180-an Atau CRDM 260 CR 60 Kalo aku bakal pilih Gak dua-duanya Aku bakal CR-nya di 70-80 CDM-nya di 200 ke atas Gitu Bingung ya Kalo aku pokoknya bakal Gak-gak Sementara Aku bakal pilih Yang CDM 260 CR 60 Genshin Impact Aduh aku ditelpon sama Google Ads aku Kenapa ini Aku lagi Ini Bentar Lagi live Aku lagi Live-nya gak mati kan Ditelpon Google Ads aku Tiba-tiba Bentar Tadi aku baca Sampai Mana ya Ini kalo menurut aku Mendingan pilih yang CR 60 CDM 260 Kenapa? Karena Di game Genshin Impact Ada berbagai cara Untuk meningkatin Crit-Crate Contohnya kayak Lewat Gabungin sama Rosaria Gabungin sama Ultinya Traveller Gabungin sama Segala macem lah itu Jadi Menurut aku pilih yang Crit-Crate 60 Crit-Damage 260 Cuman Kalo bisa sih Crit-Crate 70 Crit-Damagenya 200 Gitu Kayaknya sih Dunia Genshin Malah opsi yang Tadi cuma jadi apa Tadi Nihau Wush Apa itu? Aku gak Apa itu? Kok ingatan Pertamamu apaan? Ingatan Pertamaku adalah Ingatan Pertamaku adalah Dulu tuh aku di sekolah Jadi tuh gini Aku tuh dulu umur Umur 2 tahun Atau 3 tahun Aku tuh udah sekolah kan Aku tuh udah disekolahin Supaya pintar katanya Nah habis itu Di sekolahnya itu Aku itu Kayak disuruh pilih Satu hewan favorit Terus dari semua anak Kan pilihnya kayak Kucing Ayam Singa Aku pilihnya ular Aku pilihnya ular Snake Aku pilihnya ular Karena menurut aku Kece Jadi aku pilihnya ular Terus aku Itu sih yang aku inget Aduh jangan mandarin dong Tolong nanti Gak ada yang nonton Jangan 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 Malem Kalau malem Agus masuk Halo Falcone Cici C70 Jangan dong Alsan Morkaks Arkon tak kuat Menurut kok Kevin Punya aliansi Yaksha Adetus Kuecong Dan Ashdaha Punya Itu betul Tapi menurut aku Yang bikin Yang menurut aku Kayak bilang Congli ini kuat banget Karena satu Dia itu Bener Kayaknya dari semua Arkon Dia itu yang mimpin Negaranya Dari Dari Awal Sampai Kita dateng ke Congli itu satu-satunya Arkon Yang mimpin negaranya Dari Jaman Perang Arkon Sampai Jaman Traveler Dateng ke Taifat Cuma Congli Kalian sadar gak Kalau Fenty kan Sejak Sejak Ken Ria kan Dia udah gak mimpin lagi kan Diserahin ke Night of the Four News Kalau Khaydin Sejak Itu kan diserahin ke bonekanya Kalau Renahida kan Emang baru muncul Pas jaman Kan Ria Kalau si Furina kan Sama juga Baru jadi Arkon Pas jaman Kan Ria Congli itu yang dia Bener-bener Arkon dari jaman Perang Arkon Mimpin Terus sampai Ini Sampai dia Sampai kita dateng ke Taifat Gitu Bentar ya Oke Jelasin keuntungan membership Oke kita iklan moment Iklan moment Jadi guys Aku itu punya membership Di channel aku Harganya murah banget Mulai dari 4.000 rupiah aja Seharga Indomie Kayak gitu ya Manfaatnya apa aja Yang pertama Kalian bakal dapet Video-video eksklusif Dari aku Jadi video cuma bisa ditonton Kalau kalian member doang Itu Aku posting seminggu Sampai dua minggu Satu video Terus habis itu Kalian bisa pake Emote-emote yang lucu Yang kedua Kalian bisa Nama kalian nanti Disampingnya ada Emote Arkon Ada emote Arkonnya Di nama kalian Terus Nama kalian bakal jadi Warna hijau Terus Kalian bakal dapet Troll Sultan Permanen Di Discord aku Dan kalian bakal dapet Postingan khusus Community type juga Gitu Murah banget Cuman 4 ribu Itu sebenernya lebih Kalau orang mau donasi Daripada Uangnya ngilang gitu aja Jadi aku bikin Ke sistem membership Supaya orang Apa sih namanya Orang dapet manfaat juga Kayak gitu sih Tapi kalau mau donasi Juga boleh Oke lanjut baca ya Itu Valkon Kelemahan muka Aduh Gak apa Ada cilde Bang berjalan Apanya berjalan Aba itu Muka seplendit Tapi kikir Dompet aja Jadi delay live nya Oh Gara-gara ditelepon ya Gara-gara ditelepon ya Nihau Gara-gara ditelepon ya Yah Dalam artian cinta Atau emang jiwanya Vokalor Mungkin ya Ya gimana dong guys Gak singkron Eh gini deh Aku tutupin mulut Jadi kalian gak bisa baca Gestur mulut aku Jadi kalian masih bisa Menikmati live ini Gimana Oke gitu ya Aku tutupin mulut aku Jadi kalian gak terganggu Sama mulutnya gak singkron Kalian tetap bisa denger Aku ngomong Tujuh gak Oh udah aman Udah aman Belahan jiwa Vokalors kok Iya sih Tapi Vokalors kan juga Arkonnya kan gak dari Perang Arkon Yang pas jaman Perang Arkon kan Masih Egeria punya Gak sih Arkonnya masih Egeria Jadi kayak Vokalors juga Arkon baru gitu loh Dalam artian cinta Furina itu Belahan jiwa Vokalors Tapi versi manusianya Apa berarti gak bisa Mati kayak dewa yang lain Mungkin bisa Tapi kalau mati Pasti kayak meledak gitu loh Kayak Guizhong Mungkin juga dulu matinya meledak Halo bang Halo Neel Fahad Hai Udah bener katanya Oh Tapi jujur aku liat Kisahnya Fenty Tengah aku Iya sedih banget Apa berarti gak bisa Mati kayak dewa yang lain Bisa sih harusnya Tapi dia akan mencoba Untuk tidak mati Kita gak tau aja Asal-usul Atau belakang Morkaks Betul banget Oh iya bener banget ya Morkaks Emang ada yang bilang Morkaks turun dari langit Aku screenshot lah Nanti aku cari tau Udah aman Aman kok Oke Coba yang barusan Ku ketik terjemahin ke Inggris Kalau gak salah Fokus bunuh diri kok Takut banget Iya betul Oke Terjemahin tadi ya Terjemahin ke Inggris Yang diketik Sama penjilat nari Halo Aku adalah Fohwa Kalau gak salah Fokalors Iya betul Sedih ya Kasian banget ya Fokalors Bentar ya guys Oh alah Oke oke Paham Ya ampun Kata guru Aku lagi menjelaskan Bahasa Mandarin Makanya dia telpon Karena kepencet Thank you Oke Baca komen lagi Aku liat voice Fenty Di event Oceanic Mondstadt Yang VA Inggris Suaranya Fenty Kayak dari hati gitu Aku tuh jujur ya guys Zaman-zaman pertama kali Main Genshin Aku tuh suka banget Kayak Nontonin Apa ya namanya Nontonin Dengerin voice line Voic line nya Archon-archon Voic line Voic line nya Karakter Genshin Karena menurut aku Kayak seru gitu loh Kayak seru Dan juga Menghibur Seperti itu Huwa-huwa Karakter HSR Tebak siapa Huwa-huwa ya Huwa-huwa ya Aku liat Voice Fenty Ya makanya Emang Emang kayak tulus gitu ya Itu kok Dari video Hoyo First Tentang cerita H.Daha Diseritain Kalau mau ras Turun dari langit Oh Nanti Temannya Sampo Emang Sampo punya teman Emang Sampo punya teman Temannya Sampo Hmm Emang Sampo punya teman Kalau pas request Kita sempet liat Payet Gwacong Yang jadi patung Itu patungnya Masih ada gak sih Kayaknya udah gak ada deh Kayaknya udah gak ada deh Emang Bang Rysley Pas di story Berarti kayak gak pernah Keluar dari benteng Meropit Seingetku keluar Kok sempet keluar Gak sih dia Keluar kok Keluar 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 Tapi kerjaan dia di Meropit Setauku keluar kok Seingetku ya Seingetku keluar sih Emang Menurutku Fenty Pikirannya dewasa Di luar Suka banget Iya betul banget Betul 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 Gimana guys Sekarang punya pertanyaan Aku sama pegangin Nah Gimana Ini enak banget ya Live stream Ini aku pake tongsis Aku pake tongkat 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 selfie Yang aku beli di Beijing Ini aku Live stream pake tongkat selfie Yang aku beli di Beijing Tuh 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 Room tour kok Jangan dulu Nanti deh Aku belum siap mental guys Nanti deh Room tournya Room tournya Kapan ya Jangan sekarang Room tournya nanti Ya Room tournya kita Minggu-minggu depan deh MC itu sebenernya Dihianati Archon loh kok Gak Dihianati gimana tuh Jun Di Boleh banget Diceritain MC sebenernya Dihianati Archon loh kok Dihianati gimana Hint Hint itu apa Hint itu Apa ya Hint itu kayak Hint Bahasa Indonesia nya apa ya Hint itu Petunjuk Petunjuk Kuyakin kamarnya Berhentakan enak aja Kapih Kamar ku kapih Tenang aja Tenang aja Aku ini kamarnya kapih Tuh Kapih 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 Kamar ku kapih banget Cuman Jangan dulu Jangan dulu Tapi aku kapih kok Tenang aja Tenang aja guys Aku ini kapih Kapih Oke lanjut Bang misalnya Nanti Mi Hoyo Adain voting Free 100 gacha Tiap quest Hidia Frimo Naik jadi 160 Kamu pilih mana Aku pilih Free 100 gacha Biar seru Yang dokter Itu apa sih Lupa namanya Bayu dokter Bayu Bang kalau kamu punya Hewan periharaan Tapi nama Genshin Bang Gavin mau kasih nama apa Aku mau kasih nama Congli Biar kuat Atau kasih nama Ito Kasih nama Ito Karena aku lagi seneng Aku kemakin Fakming di domain Ito Terus dapet aktifaknya bagus Natasha Temennya sampo Mas sparkle gak sih Oh ya Oh Oh sparkle Aduh aku lupa lagi Benernya Sparkle Bayu dokter Tapi kenapa Batuk-batuk melubang Ini ada ceritanya Jadi bayu itu dulunya sehat Tapi bayu itu mewakisi Ilmu Dimana dia tuh bisa Menyembuhkan orang Lewat cangceng Tapi sebagai akibatnya Dia bakal kayak dapet Kutukan dimana Kesehatannya terganggu Intinya kayak gitu Fenty Makanya bayu itu Sebenernya gak pengen Punya penekus Karena dia gak pengen Ada orang yang mengalami Nasib kayak dia Kayak dapet kutukan Hidupnya jadi gak sehat Demi bisa nyembuhin orang lain Kayak gitu Fenty itu menurutku Archon terkuat Soalnya bentuk gnosisnya satu Oh iya bener juga ya Di satu Itu kuat banget loh Itu juga gak bisa kerak Sebelum kajuritnya yang lain berkerak Mungkin ya Aku pengen banget Lihat ada bos Fenty gitu Kayaknya bakal seru banget Sparkle kalo diterjemahin Kemandakin huwa huwa Oh pantesan Baru tau Cuman kalo sampo Masih mending Menurutku Kalo sparkle udah gila Emang sparkle kenapa sih guys Coba cerita dong Aku gak ikutin ceritanya sparkle Changcheng itu adeptus kok Lupa deh Lupa Aku belum ngikutin Setauku Ada cerita tentang Changcheng Dia adeptus atau bukan Itu di Storynya Chen Yu Fail Cuman aku belum gitu Buka ceritanya Chen Yu Fail Jadi kurang tau Jujur Jujur kau kurang tau Fahmi Jujur banget Aku sekarang lagi jadi streamer Yang tidak terlalu mengikuti Cerita Genji dan cerita HSR Karena lagi sibuk Lagi sibuk mencari kerja Udah ditolongin Nelamatin kota-kota Masing-masing sama aku Tapi malah kagak ngasih tau Kok ini Bentar Oke Aku baca komen Sampai komennya Jundi yang bilang Udah ditolongin Nelamatin kota-kota Jadi kok ada yang komen Sebelum itu Tapi komennya belum dibaca Dikomen ulang aja Oke Ini Archon-Archon tuh Nggak tau diri Soalnya udah ditolongin Nelamatin kota-kota Masing-masing Archon Tapi malah pada kagak Ngasih tau Sebenernya iya Sebenernya Cuman kalo aku pribadi Kalo aku harus pilih nih Aku sebagai eater gitu ya Aku tuh sebagai eater Terus tanya Aku mendingan Aku diajak jalan nih Aku diajak Pergi main gitu Mendingan main sama Chongli, Fenty, Raiden Shogun Nahida, Furina Atau mendingan main sama Lumin Aku kayaknya bakal pilih main sama Chongli, Fenty, Nahida Furina, Raiden Karena kayak gimana ya Iya sih Archon-Archon itu Tidak mengasih tau lokasi Sodakannya kita Tapi masalahnya Aku itu kayak Nggak gitu suka sama Sodakannya di game Genshin Karena nggak pernah ketemu juga kan Jadi kayak aku biasa aja gitu Dan aku tau kayak Kapan-kapan juga pasti Bakal ketemu gitu kan Jadi kayak aku yaudah Santai aja gitu Kalau disuruh pilih nih Misalnya aku di dunia Genshin nih Aku lebih pilih Mencari sodaraku Si Lumin Atau lebih pilih Menghabiskan waktu Di Liyue Makan teh Minum kue Eh kok kebalik dong Kebalik dong Minum teh Makan kue Pergi Main Satur sama Chongli Pergi Jalan-jalan sama Fenty Aku sih pilih pergi Jalan-jalan sama Chongli dan Fenty Daripada nyari Lumin Kalau aku sih gitu Jadi ya Aku tidak sakit hati Kok nih kayaknya Nggak pernah pake dupsi N Bukannya nggak pernah pake dupsi N Tapi masalahnya Aku itu Jujur banget nih Aku sekarang Sampai detik ini Aku belum menginjakan Kaki ke penakoni Jadi gimana Model hidupnya Aku sampai detik ini Aku belum menginjakan Kaki ku ke penakoni Sama sekali Mau bilang dihilang Diidup Waduh Dan sleeve Sparkle tengil banget Waduh Jangan dong Ini udah aku baca Udah aku baca Udah aku baca Tengil Gimana Kabar eksplorasi sumai aku Dajobu Ya Dajobu 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 aja Karena cantik Katanya kalau jelek Nggak bakal ada yang suka Ya bener juga sih Bener juga sih Makanya aku kadang-kadang Suka pada nanya Di Genjin suka pada nanya Dan kenapa Kakak-kak ini cakep Ya karena Biar orang gaca Kalau jelek Nggak ada yang mau gaca Abis Aita Mimpi ketemu Lumi Di story quest Ya Junko Oh iya Karena cantik lah Kalau jelek Nggak bakal ada yang suka Betul Udah dibaca Udah dibaca Tapi malah kayak Persikopat Tengil-tengil Waduh Menurutku yang cantik Black Swan Tapi yang ngewaifuin dikit Ya sih Black Swan tuh lumayan mirip Black Swan itu lumayan mirip Sama ini ya Black Swan itu lumayan mirip Sama Apa namanya Black Swan lumayan mirip Sama Welkin Halo Suhaily Rahman Apa kabar Itu quest karakter event Tahun baru China Betul Halo ko Halo Suhaily Bang kenapa Waisley ganteng Sampai aku bandernya Sampai muak Kenapa Karena kalau dia jelek Nggak ada yang mau Aduh aku mau jatuh Ah Kegigit Kegigit Aduh sakit banget Jadi kayak bibir aku Dalemannya Kegigit Sama gigi aku Ow Kenapa Waisley cakep Ya karena Biar ada yang gaca Kenapa Sparkle Santik Kenapa Waisley ganteng Biar ada yang gaca guys Kalau enggak Nggak ada yang gaca Kalau enggak Fasa dan Siapa nih Fasa dan Yang bilang Sparkle Santik Itu enggak akan Fasa dan penjelat nari Enggak akan mau gaca Kalau jelek Gitu Mau tanya nih Emang harus nikah ya Kenapa Kenapa pria butuh wanita Kalau sebenarnya Sendirian aja Udah bahagia Tergantung Pilihan masing-masing Mau nikah atau enggak Tergantung Pilihan masing-masing Dan pilihan keluarga Kalau menurut aku Aku enggak mau Kayak bilang Wajib nikah Wajib nikah Nanti kamunya sedih Tapi aku juga Nggak mau bilang Nggak usah nikah Nggak usah nikah Nanti keluarga kamu Maka sama life aku Jadi kayak Wajib atau enggak ya Nggak wajib Tapi kalau kamu mau Silahkan Kalau keluarga kamu mau Ya silahkan Gitu Tidak wajib Tapi tidak di lakang ya Kalau misalnya Aku wajibin Nanti aneh Tapi kalau akunya Nggak wajibin Nanti Eh kalau akunya lakang Nanti aku disekar Nama keluarga kamu Ini gagah kan Otor life-nya Kevin Samueli ya Jadi nggak mau nikah Anak saya Nggak Nggak Menurut aku Kalau mau nikah Nikah Kalau kalian mau nikah Nikah Kalau nggak mau Ya terserah kalian Oke Lanjut ya Itu jeruk jawabannya Di sender itu ada siapa aja Di berapa sih Kok ada empat Ada empat Yang keempat itu adalah kita Jadi kalau MC-nya kalian itar Berarti itar Kalau MC-nya kalian lumin Berarti lumin Saudaranya kita itu Bukan di sender Jadi misalnya MC-nya aku Iter Berarti lumin Bukan di sender Misalnya MC-nya aku lumin Berarti iter Bukan di sender Yang MC ketiga Eh di sender ketiga itu Yang Dipakai untuk bikin gnosis Di sender pertama Itu yang Bikin selesia Di sender kedua Itu Nggak jelas Dia kayak pernah Kayaknya pernah hampir berkelahi Sama di sender pertama Tapi pernah kerjasama juga Sama di sender pertama Jadi nggak jelas gitu Masih jadi misteri sih Tentang di sender-di sender ini Belum ada info pastinya Ingatan maksudnya Kenapa Furina Fisil carot Dianvei cantik Kalau jelek Nggak ada yang gaca Kayaknya Quest kater deh Sonima Bang coba gigit mulut dalam Dan nggak sengaja Jangan dong Contohnya ada di Clara Yang gelutnya Separok Betul Kalau nikah Sama kata kicin Gimana bang Aku ngomong sama temenku Bahasanya cahedan Temen kamu realistis Temen kamu realistis Pasal Ya gimana ya Kalau buat hayalan Ya nggak apa-apa Tapi kalau di dunia nyata Ya jangan sampai tua juga Carilah manusia Yang satu semesta Dengan kamu ya Semangat Semangat Gimana guys Kalian punya pertanyaan apa Nggak nih Kalau mau nanya-nanya Tanya-tanya aja Aku bakal jawabin Pertanyaan-pertanyaan Kalian Oke Light of Realm Itu tempat apa sih kok Aku juga pertama kali Dengar tempat itu Wah Pak Mi Aku udah lama banget Nggak ngikutin kisahnya Genji sama Staril Terutama yang berhubungan Sama World Quest Atau Quest Dunia Aku nggak gitu ngikutin Jadi kalau kamu nanya Light of Realm Itu apa Aku juga nggak tahu Itu apa Aku juga tidak tahu nih Bang ini loh Er buat Kazua C1 Berapa Er buat Kazua C1 Minimal 135 Minimal Minimal Idealnya Lihat dulu Videonya Aku sama buka Ini dulu nih Bentar Aku sama buka Youtube dulu Ini kita ubah aja Supaya bisa nonton yang subscribe aja Oke lanjut Kecewa kenapa tuh Ditanyain Aku hanya mengikuti Alur Primo Story sama event Hanyalah Alat pemanggilan Primo Sama banget Sama banget Aku juga ngerjain event Semuanya karena demi Primo Dan Aku dulu juga mikirnya gitu kan Aku kayak mau ngerjain Quest-questnya nanti aja Kalau aku lagi ada Karakter yang pengen aku gaca Tapi kayak ujung-ujungnya Aku Akunya males juga gitu Jadi kayak ujungnya Aku nggak ngerjain Questnya Terus karakternya gagal Di gaca deh Sedih ya Halo Kalau mau aku habis pagi Halo Abe Gimana nih Kemarin menghabar sama aku nih Abe nih Kenapa ya Madame Ping awet muda Eh kenapa Madame Ping Nggak awet muda Kan Kalau awet muda Jadiin waifu Kenapa Karena Madame Ping Memilih wujud tua Jadi sebenernya Madame Ping itu Kalau mau jadi muda lagi Bisa Sama kayak si Si Aiyun Kan dia udah wujudnya bangal Mau jadi manusia lagi Bisa gitu kan Nah sama Kalau si Madame Ping itu Dia kalau mau jadi manusia Muda lagi bisa Tapi dia memilih Untuk jadi wujud tua Gitu Karena dia Merasa dia tidak mau Takikat dengan dunia yang fana Dia pengen merasakan Raksanya jadi orang tua Yang sesungguhnya gitu Lihat komen Atau hit damage Kalau saya akan aku Kamu kasih aja ke karakter lain Hit hit atau hit damage Kasih ke Hezo Atau kayak Kalau kamu punya Xiao Boleh kasih Kasih ke Atau punya Jin Boleh kasih Gitu sih Quest sama event yang Yang gak aku skip Yang ada Fisial Furina Yanvei NPC guys Mereka sedia Sedangkan Congli aja gak Aki-aki Sampai sekarang Masih muda Buat DPS Anemo 2 piece aja Malah jadi wajah NPC Kok Kevin Rambutnya pendek Iya aku kemarin Potong rambut Eh gak Gak kemarin sih Selasa Potong rambut Potong rambut Selasa Potong rambut Udah Oh Mau aku ceritain Cerita lucu gak sih guys Ini bukan lucu sih Tapi kayak menegangan gitu Oke Ini aku ceritain Kalian cerita lucu ya Tentang potong rambut Tentang aku baca komen dulu deh Kok Gajah di HSR Bener Acero Dulu Kiti 20 Mas Ternyata Bronya Aku sering banget Falconi kayak kamu Aku gajah ini Dapetnya Himeko Gajah itu Dapetnya Himeko Gajah ini Dapetnya Bailu Aku sampe capek NPC berkadot Aki-aki Main layangan Kok ranking Story Genshin event Icon side quest Dan lain-lain Yang paling bagus Menurut kok Kevin Kalau menurut aku Yang paling bagus ya Story Gak tau kenapa Aku paling suka Story quest Kalau aku Karena kita kayak Dapet kesempatan Untuk jalan-jalan Bareng sama karakter Di Genshin Secara personel Bisa kayak ngobrol-ngobrol Gitu-gitu Jadi kalau aku Aku paling suka Tadi Paling suka Story quest Terus baru Archon quest Terus Event Biasanya event-event Suka banyak Kisah yang bagus-bagus Event Terus baru Hangout event Yang hangout Yang sama bintang 4 Terus baru World quest Bentar ya Baca komen lagi Nanti aku ceritain Tentang potong kamu Tapi aku ada kisah Yang menyedihkan Fabsnya kok Kevin Kayak Juminta Siapa tau aku screenshotnya Nanti aku ceritain Juminta siapa Kok kau punya discord Gak punya Punya discord Kamu bisa buka Videoku yang manapun Tinggal buka Kotak deskripsinya Nanti kamu tinggal Ada link discord Untuk Ada link di discord Jadi kalau buat kamu Suhaili Aku punya discord Kamu cukup Buka Videoku yang manapun Yang video yang tengah-tengah Jangan yang jaman dulu banget Jangan yang baru-baru banget juga Videoku yang tengah-tengah Kamu klik aja Buka kotak deskripsinya Jangan youtube shorts ya Video normal Buka kotak deskripsinya Disitu ada link Ke discord aku Masuk aja Nanti ketemu sama Seribu enam ratusan orang Kata kok Kevin Fokus naikin talent New village Wih keren Mantep-mantep Akunya nungguin kamu Sampai nangis loh Aduh aku gak mau akunya hilang guys Biarkan aja akunya disitu Congli jadi apa sih Wangsheng Fundrake Parler Dia jadi konsultan Jadi Wangsheng Fundrake Parler Itu kan dia punya tradisi Tradisi upacara Dan tradisi upacara Budaya kematian yang ribet Dan banyak orang zaman sekarang Yang udah gak tau tradisinya Makanya Congli disitu Sebagai konsultan Untuk memastikan tradisinya sesuai Gitu Maaf baru bantu ibu dulu Gak apa-apa Jundi santai Bagaimana tutor penabung Fenty C6 Oke aku ceritain ya Bentar Ini udah aku baca semua Guys aku udah baca komen Sampai komennya Fasa Kalau ada yang belum dibaca komennya Kabarin Oke aku bakal bahas Aku ceritain yang cerita Fasa dulu Yang tentang aku caranya dapetin Fenty C6 Kalau udah baru aku ceritain yang kisah menyedihkan Aku dipotong kambut ya Oke Oke Cara dapetin Fenty C6 Dulu aku pertama kali main Genshin Impact Itu lagi benernya Fenty Di 1.0 Aku dapetin 1 Fenty Gitu ya Habis itu Fenty hirkan Dan aku tau adek aku mau gaca Fenty juga Jadi kayak aku pengen Lebih maju dari adek aku Jadi aku gaca Fenty satu lagi Jadi Fenty aku C1 Habis itu Aku Merasa Fenty ku senjatanya bintang 4 Sedangkan karakterku yang lain itu senjatanya bintang 5 dulu Shao ku pake Homa dulu Terus Chongli ku pake Vortex Stilu ku pake Boss Greystone Jadi kan sedih dong Jadi akhirnya aku gacain Fenty ku Di benernya Yorimia Aku buang 1,6 juta Untuk dapetin 1,6 juta rupiah Untuk dapetin senjatanya Fenty yang Yorimia Aku sedih Aku curhat ke temen aku Aduh gimana nih aku rugi 1,6 juta Terus temenku bilang Kevin kamu buka Youtube aja Muncullah channel Youtube ini Itu ceritanya Habis itu Pas benernya Fenty muncul lagi Aku udah punya banyak Subscriber Terus kita gaca-gaca bareng Dan aku udah nabung Jadi aku dapetin dia sampe C3 Habis itu aku gaca lagi sampe C5 Di live juga Dan terakhir kali aku dapetin dia C6 Gitu ceritanya Bukan gitu kom Akutnya kue spesifiknya Oh Oh oke oke paham paham Yaudah bentar ya Aku ceritain tentang kisah menyedihkan Aku dipotong rambut Jadi kemarin itu kan aku potong rambut gitu kan Aku potong rambut di deket rumahku Habis itu aku itu Mau beli es krim di Indomaret Aku mau beli es krim di Indomaret Aku pergi sama papa aku Dia ngetir untuk aku ke salonnya Gitu kan Terus aku ke Indomaret Aku beli es krim Aku udah lagi udah muka seneng nih Terus aku Ragus Ragus kan Jadi aku Makan es krimnya Krek Udah Udah dimakan Krek Terus tau-tau papa aku bilang Kevin ini masih Ini hari terakhir puasa Ini masih puasa Terus aku kayak Oh iya Kan gak enak dong Misalnya kita makan Di depan orang yang lagi puasa gitu kan Aku seingetku tuh udah gak puasa Padahal ternyata itu hari terakhir puasa Dan itu jam 4 sore Terus aku bilang ke papaku Kayaknya Gak apa lah ya Dua jam lagi Terus katanya Jangan Kevin gak sopan gitu Jadi akhirnya aku Aku bungkus es krimnya Aku pegang begini Terus aku itu Naik motor Supaya cepet Aku gak naik mobil kan Aku naik motor Terus es krimnya Aku taruh kayak gini Pulang-pulang tanganku lengket Semua lengket Bekas es krim Jadi pulang-pulang ke rumah Aku langsung cuci tangan Udah itu ceritanya kayak gitu Oke Bukan gitu kok Maksudnya quest specific Oh quest specific Oke Kalo quest specific Aku paling suka Arkon Quest Inazuma Itu menurut aku nomor 1 Kayak aku suka banget Arkon Quest Inazuma Karena Tegangnya itu berasa banget Di Arkon Quest Inazuma Itu quest nomor 1 Buat aku Yang kedua Aku bakal bilang Story quest Dari Kasuha Aku suka banget Story quest Kasuha Karena kayak Dapet senjata juga kan Dan seru banget ceritanya Yang ketiga Aku bakal voting Story questnya Chong Li Story questnya Chong Li Yang mana Yang Mana-mana Dua-duanya aku suka Yang pertama aku suka Yang kedua juga aku suka Yang keempat Yang keempat Aku bakal voting Yang di Arkon Quest Yang di The Chasm Kenapa? Karena disitu ada Ito Ada Xiao Ada Yelan Itu tiga-tiganya Aku punya dan aku suka Jadi ya Itu Terus Story quest Sildi Aku suka banget Ya itu Top 5 Conny ngurusin pemakaman sendiri Iya Itu Oh Sama Lantern Rite Festival Juga aku suka sih Aku sukanya Tapi Menurut aku sama aja Yang mana-mana Juga semua bagus Kok pernah Takgoda Fenty Nggak? Takgoda menggaca Iya Takgoda apa nih? Kalau takgoda menggaca Iya Takgoda menggaca Tapi nggak lebih Dek itu Bang Kalau on field DPS Ada satu Support Tiga Bagus nggak? Bagus kok Emang mendingan gitu kan? Tapi supportnya apa dulu nih? Jangan sama ya Jangan kamu shieldnya Kayak sampai tiga gitu Buat apa? Shieldnya satu aja Healingnya satu aja Gitu Gitu Bentar Udah aku baca Bang berarti kamu setiap kirikan Satu cons ya? Satu Satu Dua Dua Satu 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 Dua Satu Biasanya aku selalu Aku nggak pernah lebih dari dua sih Aku biasa Ya kayak pas Chongli Juga aku satu Dua Gitu Aku nggak pernah gaca Tiga constellation sekaligus Kayaknya nggak pernah deh Aku selalu gacanya Maksimal dua Jadi kayak dua Satu Dua Satu Dua Satu Bukannya aku nggak mau langsung ya Cuman masalahnya biasanya Benarknya menarik Benark sebelahnya juga menarik Jadi biasanya aku gaca Benark sebelahnya juga Kayak dulu jamannya Fendi tuh Aku gaca Ayato juga Terus kayak damannya Chongli Aku gaca Cerude juga gitu kan Benark sebelahnya biasanya menarik juga Atau nggak Primo Gameku nggak cukup Aku pamit Kau makasih ya penjelat nari udah nonton Bentar ya Loga Cina Koko menurut aku masih cukup melekat Masa sih? Masa sih? Tapi Masa sih melekat banget Iya mungkin ya Suara aku kayak tinggi Terus cadel Terus cempreng Ya mungkin ya Story quest Chongli ribetin tapi seru Main story Albedo Aku kira ada trial Albedo Ternyata tidak ada Hicks Iya Nggak ada ya? Nggak ada ya? Sedih banget Tapi Albedo seru sih jujur story questnya Aku dulu ngira kalau ngerti story quest Bakal dapet karakternya Nggak dong Kalau gitu nggak ada yang mau gaca lagi Kalau gitu nggak ada yang mau ngegaca Ngerti aja story questnya Tidak guys Genshin Impact tidak semurah hati itu Genshin Impact tidak semurah hati itu Nggak Oke guys Aku udah mau udahan nih Ada yang mau ngasih Paktanyaan terakhir sebelum aku udahan Kalau coba search Guardian Tales Boleh deh Ini dari tadi yang minta aku Guardian Tales Kayaknya banyak banget ya Ya boleh deh Ini yang minta aku Guardian Tales Kayaknya banyak banget Guardian Tales Guardian Tales Oh Ini game apaan? Ini kayak game aku jaman SD guys Guardian Tales Dia game bu-ibu gitu nggak ya? Nanti aku lihat dulu ya Aku nggak janji aku mainin ya guys Aku lihat dulu ya Kalau aku bakal aku mainin ya Aku nggak janji Aku lihat dulu gameplaynya Ya Nggak kok nggak tak lambat Kapan Live Guardian mau mabak lagi? Minggu depan? Gak terlambat ya Terlambat gak ya? Agak sih Edric sih Tapi nggak apa-apa Nanti kamu nonton live replaynya aja ya Aku tuh kalau live Biasanya jam 7 Aku bisa live jam 7 Dan biasanya jam 8 Udah kayak mudahan gitu Jadi car B5 Tapi kok nggak ada story questnya? Ya kenapa ya? Aneh banget Halo Harapan aku Harapan aku Seandainya amit-amit ada WW3 Amit-amit Indonesia tolong jangan ikut campur Indonesia tolong jangan ikut perang Tolong Indonesia jangan ikut perang Australia sama Cina Atau juga tolong jangan ikut perang Karena aku kadang kesana Australia Cina Singapura Indonesia tolong jangan ikut perang Udah itu aja harapan aku Misalnya sampai amit-amit WW3 ya Amit-amit WW3 Jangan sampai amit-amit Amit-amit WW3 Indonesia tolong jangan ikutan Cina sama Cina sama Australia Tolong jangan ikutan Udah itu aja Jangan lagi Jangan WW3 lah Takut Bang Sadar Twins Nggak ada Oh iya Bener Albedo itu buffer atau DPS? Sub DPS Albedo itu sub DPS Tapi dia memang bisa ngasih buff Dari alamat almas teri juga sih Albedo kayak lebih ke off-field DPS Off-field sub DPS Si Cicik Cing emang nggak ada story quest Nggak ada Aku dapet new village saya satu Sebelumnya itu akhle Cino Bull Archive udah ada animenya Genshin apa kabar? Iya ya Albedo itu sub DPS Genshin kan udah ada Khusus buat geo kah partinya? Nggak juga sih Tapi memang idealnya Kalau ada Albedo di tim kamu itu Ada geo lagi Jadi kayak geonya dua Gitu misalnya Dan ada shield Ada yang ngasih perisai Kenapa nggak seluruh asian? Jangan Jangan Oh 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 Maksudnya seluruh asian nggak ikut perang Boleh Tapi kalau seluruh asian ikut perang Jangan Ya Indonesia Singapura Nggak boleh perang Kalau bisa seluruh asian jangan perang Kalau bisa ya Seluruh asian jangan perang Aku kira kamu bilang seluruh asian perang Jangan dong amit-amit Jangan dong Jangan dong Lagi dimana? Kalau lagi di rumah Aku nggak main gencin istirahat Capek Kalau WW3 Artic Daily Atau Farming Artifact Yes Seluruh asian jangan perang Udah jangan perang lah Udah jangan perang lah Udah takut Takut Coba main Guardian Tales Sekali jika mau di stream Oke nanti sekali ya Ambil Nilo Bukan Albedo Tapi Guardian Tales ini game-nya halal kan guys Soalnya aku dulu Pernanya kayak disuruh streaming game Apa sama temen Terus kata kayak game-nya haram gitu Jadi kayak gini game-nya halal kan ya Kalau game-nya halal oke Aku dulu seharusnya ambil Nilo Bukan Albedo Kenapa Albedo bagus kok Nilo juga bagus sih Tapi Albedo tuh visionnya geoneutral Jadi nggak luas partinya Tunggu cotomate Jangan dong Udah lumayan lama kayaknya Jangan dong Jangan WW3 dong Takut Takut Game haram tuh gimana Kayak game yang Game yang terlalu dewasa gitu loh Yang kayak misalnya Sadis Game-nya tembak Game-nya tuh kayak Yang ada darah-darahnya Terus kayak game-nya itu yang Kayak apa ya Kayak vulgar Gitu loh guys Yang tidak ramah untuk anak kecil Halal Ih oke Kalau halal oke Aku kan nanya Aku cuma nanya Kalau Goddess of ira kok Albedo disimpan hanya Delatel up sampai 60 Oh alah Buat gue perang dunia Iya jangan sampai dong Masa dunia berperang Lagi damai-damai begini Sekarang sudah ada ini Sudah ada PBB Sudah ada apa tuh Pasarikatan bangsa-bangsa ya Sudah ada PBB Masa perang Jangan dong Jangan dong Udah ada PBB Masa perang Gak boleh Gak boleh perang Kalau perang nanti aku Ada Ada Nanti aku panggil Chongli Terus nanti di Di meteor Atau gak aku panggil Itu Nanti sapinya Diluncurkan Udah nonton Nanti muru kok Belum Yang nonton Nanti muru kok Ada ya aku Lubang hidung Lucu amat Pasnya sih Lonjong Kayak pisang Ini udah aku baca Oh alah Katanya Waduh bahaya Mending ajakin Main gencin aja Iya Masalahnya Amerika punya Harveto Iya sih Bang gak tidur Iya udah malam ya Udah malam ya Bang Palestina Sekarang dapat batasnya Diguruhkan Dan Palestina Oh iya bener Semoga cepet Damai ya Aduh semoga cepet damai Perang dimanapun itu Semoga cepet damai Aku dulu pernah denger Pernah pengen perang Aduh Os Aku pengen Panggil Reflet Biar di Kameh Kameha Kok emang nanti Linet sama frame Dikeluarkan dari House of the Heart ya Belum tau Masih menjadi misteri Harus tunggu Veksi 4.6 Oke Yaudah temen-temen Segitu dulu live-nya ya Makasih banyak Yang udah nonton Makasih banget Arigatou go Semesta Makasih Arigatou go Semesta Arigatou go Semesta Aku udah and dulu ya Capek Mau tidur Bye 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 Gak kuat Bye Edrik Panggil saya Setia Bang Betul Bye Farmi Apakah ada akun quest baru? Semoga Bye Kayaknya gak ada deh Kalau untuk versi 4.6 Adanya story quest Bye Suhaili Bye Farmi Bye Suhaili Lagi Besok live gak? Lihat waktu ya Besok aku kulahin jadwal untuk live Nanti kita lihat Jadwalnya gimana Ditunggu jadwal live aku Besok jam 6 sore ya Bye bye Mati ini yang gimana? Mati ini yang gimana? Oke Bye Oke jadwal live bakal aku rilis Jadwal live itu rilis setiap Senin Jam 6 sore Waktu Indonesia bahkan Bye Os Bye Suhaili Iya Suhaili Bye Sonima Bye